Intro Selamat malam peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak menarik juga ya setelah gagal lobby PDIP capreskan Ganjar Diduga jadi alasan Jokowi akan depak Nasdem dari kabinet Kenapa ya setelah diendros ya Ganjar diendros oleh Pak Jokowi Ternyata partai-partai itu tidak memperhatikan Ganjar selama ini Karena tahu apa prestasi Ganjar selama ini Ini kan itu yang menjadi pertanyaan besar begitu kan Kalau Pak Jokowi mengendros Pak Ganjar ya tentu publik mempertanyakan begitu kan Bahkan seolah-olah presiden hari ini mendukung Pak Ganjar begitu Padahal sebagai kepala negara Sebagai presiden yang punya otoritas besar kepada bangsa kita Seharusnya kan punya pemikiran independen begitu kan Tidak mendukung siapa-siapa biar setelah lengser ya Agar dihormati begitu kan Kalau seperti ini terus ya sampai kapan Pak Jokowi Apa namanya berspekulasi seperti itu terus begitu kan Dalam artian bahwa kalau dia lengser ya Akan banyak akan tidak punya peran penting begitu kan Untuk kelanjutan dari capres yang terpilih begitu Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini Ini saya tunjukkan ya dalam komentar netizen ini Lembaga survei yang selalu menyatakan elektabilitas Ganjar Berada di atas Anis menjadi anomali dengan fakta yang terlihat di lapangan Bahkan ini ya menegaskan bahwa lembaga survei yang hanya memproduksi kebohongan Demi kepentingan kekuasaan Tak ada lagi etika dan kredibilitas apalagi idealismenya ini Deklarasi Ganjar itu sudah banyak sudah ada yang Apa namanya seolah-olah memberikan uang begitu kan Saweran-saweran di situ padahal ya tidak ada orangnya sama sekali yang datang begitu Sedangkan Deklarasi Anis Baswedan tidak memberikan apa-apa Sembako tidak diberikan Dia dengan hati yang menggerakkan ya Akhirnya ya datang dengan ikhlas begitu kan Lebih banyak mana coba saya tunjukkan di sini begitu kan Walaupun Ganjar sudah separi politik sana sini Lalu kemudian di endorse oleh Pak Jokowi Belum menunjukkan bahwa masyarakat itu Apa namanya Menginginkan Ganjar menjadi calon presiden Tetapi sebaliknya Justru Anis Baswedan yang tidak di endorse oleh Pak Jokowi Begitu banyak disambut begitu kan Ini kan sudah menunjukkan dua deklarasi ini yang saya perbandingkan Ini kan sudah jauh beda begitu Jadi artinya apa ya Artinya hanya bagi-bagi sembako begitu Ini Kang Surfi ambil sampel dari sini ya Yang Onoh tidak masuk ini Ini bagi-bagi sembako Padahal dari mana uangnya begitu kan Mungkin ya ada kaitannya juga Mungkin PDAP juga melihat bahwa selama ini yang dibayangkan Pak Ganjar Hanya di situ begitu Kalau tidak tiktokan ya Mungkin dengan bagi-bagi sembako begitu Relawan-relawannya begitu Ini nanti hasil survei tersebut akan dijadikan dasar pemenangan dalam quickon Pilpres kemudian dijadikan hasil real pilpres Ya kalau bagi-bagi sembakonya terus intent Ya mungkin elektabilitas Pak Ganjar akan naik Apalagi ditambah tiktokan Seperti itu begitu Padahal ya kenyataannya ya Apa namanya keberhasilan Terus kemudian kinerja yang baik prestasinya Padahal nol begitu kan Betul Ini sebagai pendukung manipulasi perhitungan suara Agar terlihat serasa antara kecurangan perhitungan suara Dan rekayasa hasil survei Dan bahkan Deklarasi Ganjar di alun-alun Karanganyar Ini saya malah nggak tahu ada deklarasi di situ Lambat survei itu bekerja di ruang kosong Yang disurvei kebanyakan demi uang Ini demi dalam ruang itu sendiri Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Ada pro dan ada yang kontra juga Begitu kan Tetapi mengapa lembaga-lembaga politik itu selalu Mengkaitkan bahwa Pak Ganjar itu lebih tinggi Kan juga aneh begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Gagal lobby PDP capreskan Ganjar Diduga jadi alasan Jokowi akan depak Nasdem Dari kabinetnya Ya kenapa kok kepada Nasdem begitu kan Kenapa kok nggak PDP aja begitu kan Karena Pak Jokowi kepala daerah Ya tidak mungkin mana berani Dia mengatakan harus mengusung Pak Ganjar kepada Ibu Megawati Ya tidak mungkin Karena dia takut begitu kan Bisa jadi seperti itu Yang dimainkan apa? Yang dimainkan ya Seperti partai-partai yang lain Begitu kan Gagalnya lobby politik dari partai Politik partai Nasdem kepada PDP Perjuangan untuk menjadikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano Sebagai calon presiden Atau capres 2024 Diduga menjadi pemicu awal ketegangan Dengan presiden Jokowi Dodo Bahkan analisis tersebut disampaikan Pengaman politik Citra Institut F. Riza Saat dihubungi dari kantor berita politik Bahkan tawaran Nasdem dirakernas pada Juni 2022 Untuk Ganjar Prano juga ditolak oleh PDP Bahkan F. Riza menerangkan Nasdem Yang notabene parpol pendukung Koalisi Pemerintah Presiden Jokowi Pada akhirnya memilih jalan politik Yang berseberangan dengan mencalonkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Yaitu Anies Baswedan Mengapa pilihan yang paling urgent Itu adalah Anies Baswedan Karena konstituennya di bawah Memilih Anies Baswedan Dari tingkat DPW Kebanyakan memilih Anies Baswedan Mau tidak mau Pak Surya Palu Ya harus mengikuti itu Begitu kan Berbeda dengan partai-partai yang lain Yang bawah hanya mengikuti konstituennya Yang mengikuti bahwa Mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan Tapi tau-taunya ketua umumnya Tidak mau untuk menginginkan Anies Baswedan Untuk menjadi calon presiden Banyak partai-partai seperti itu Begitu kan Padahal ketua partai itu Harus melihat dari bawah Karena yang bekerja itu adalah dari bawah Begitu kan Sebagai bentuk aspirasi masyarakat ini Nasdem dapat ditenggarai Sedang bermain politik dua kaki Dengan alasan masuk akal sebenarnya Pilpres 2019 Ia mendukung presiden Jokowi Sampai periode akhir 2024 Namun Pilpres 2024 Nasdem berseberangan Karena PDP yang tak inginkan Nasdem Maka wajar Nasdem memilih mendukung Anies Baswedan Tambahnya Bahkan oleh karena itu F. Riza melihat kemungkinan Menteri-menteri dari Nasdem Akan disingkirkan dari Kabinet Indonesia Maju Rencana resafel presiden Jokowi pada Rabu Pon Lusa Ya Bagi kami ya tidak menjadi masalah Mau dirasafel atau bagaimanapun Terserah begitu kan Karena pada hakikatnya Partai Nasdem sudah selesai Membantu Pak Jokowi dua periode Dan bahkan Pak Jokowi seharusnya memberikan Apresiasi kepada Partai Nasdem Yang telah mengusung dirinya Begitu kan Dua periode Tak tanggung-tanggung Dua periode Dan bahkan Deklarasi pertama itu 2014 Kemudian deklarasi kedua itu 2019 Yaitu Partai Nasdem sendiri Begitu kan Pertama kali Dan ini yang harus Pak Jokowi harus mikir juga Begitu kan Karena Pak Jokowi tidak selamanya Akan berada di istana Sedangkan Apa namanya Pak Surya Palo Ya selamanya akan memimpin Apa namanya Partai Nasdem Begitu Jadi anaknya Menantunya Pak Jokowi Yang dibangun sekarang Dinasti politik Akan membutuhkan Partai nasionalis Seperti Apa namanya Seperti Partai Nasdem ini Begitu Dan bahkan oleh karena itu Efresia melihat kemungkinan Menteri-menteri dari Nasdem Akan dirasafel Jokowi ingin mengamankan Ya Keberlanjutan Kebijakan strategis Nasionalnya Sehingga langkah Nasdem Hanya menguntungkan Partainya Ini dinilai oleh Pak Residen Jokowi Dengan Nasdem Tetap di pemerintahan Dapat jabatan menteri Akses pendapatan Tapi tak loyal Kepada menteri Pemerintahnya Apalagi Ya Jelas Ya Anies Baswedan Adalah antitesis Jokowi Jadi ini merugikan Presiden Jokowi Sehingga diakini Nasdem akan Didepak Dari kabinet Indonesia Maju Demikian Efresia menambahkan Ya Tidak menjadi masalah Bagi kami Mau diresevel Mau tidak Terserah Karena Ya pada Kepemimpinan Menteri ini Masih satu tahun Begitu kan Setahun-tahun ini Menurut saya Tidak efektif Apakah dengan Cara-cara seperti ini Untuk membangun Bangsa Membangun Menedai dendak demorasi Saya rasa Agak keliru juga Begitu kan Tetapi Menurut saya pribadi Tidak mungkin Semuanya itu Partai Hidup itu Diresevel Mungkin saya kira Satu Dengan Menteri-menteri Yang lain Begitu Kalau memang Dua yang Diresevel Pak Surya Paloh Sudah menanggung Konsekuensinya Seperti apa Tapi Tunggulah saatnya Bahwa Surya Paloh Punya rekam Jejak yang luar biasa Punya media Yang luar biasa Yang Yang mana Pak Jokowi Akan membutuhkan Itu Begitu Tapi di satu sisi Kehebatan Pak Surya Paloh Perlu diapresiasi Walaupun Diterkam Berbagai isu Lalu kemudian Ada kritikan Habis-habisan Bahkan Pemerintah Dari koalisi Jokowi sendiri Ada yang Berspekulasi Diresevel Besar-besaran Pak Surya Paloh Tidak pernah Gentar sama sekali Dia santai-santai Malah mengatakan Kalau Pak Jokowi Sudah tidak Membutuhkan kita Sudahlah Kita akan Membangun Bersama-sama Seperti itu Pak Surya Paloh Santai-santai Menyikapi hal Seperti ini Pada hakikatnya Pak Surya Paloh Sudah tahu Mana yang Langkah Dan bahkan Kartu yang dipegang Oleh Pak Surya Paloh Sudah tahu Dimana Orang yang memegang Kartu itu Di istana Yang memegang Kartu hari ini Mungkin sudah ketakutan Dan panik Bagaimana caranya Pilihan Pak Jokowi Menjadi presiden Tetapi pada hakikatnya Tidak punya tiket hari ini Kira-kira seperti itu Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton